Pemirsa, kita sambut kos dan host yang sangat terkenal dari dunia nyata maupun dunia gaib Kita sambut PK Darwanti dan Tukul Arwara Kebalilah bayaku, membaca nari hidupku, kegeringku Ketemu lagi nih, bukan Pak Mana suaranya luar biasa ya terima kasih dari Jogja oleh-olehnya gude kendilnya dari Semarang juga Pak Pianya makasih sama lumbianya banteng prestonya bantengnya ada di samping kita salam hormat buat Bupati Gunung Kitul bubatinga paling ketanya Pak Hen ya sukses terlalu mungkin ada salam-salam dari salam Mas Tukul buat semuanya lah pokoknya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pokoknya ya makin kelihatan manisnya makin nambah terus ini temanya enggak menyeramkan sekali lu jangan menunjukkan gua lu menunjukkan yang lebih banyak inilah temanya luar biasa semuanya pernah denger semua pemisah dirumah itu yang kadang-kadang bikin kolak gitu loh santon itu santon santet itu mas jangan sembarangan santet itu ada dua lo jenisnya santet ayam penjualnya pada marah semuanya santet dan konon ceritanya menurut waktu saya kecil sampai sekarang apakah kamu pernah menjelang makhrib apalagi malam-malam kalau kita mudahnya lebih awal kalau kita kuat begadangnya tidak akan mempangkuk itu menurut dari informasi yang waktu saya kecil dari sekarang mungkin Veka pernah denger apa yang menulis apakah kamu pernah merasa santet atau kamu pernah menyantet orang jangan salah ini adalah cucu terakhirnya malampir kamu yang pernah kamu denger apa aku yang gak pernah denger tapi taunya kalau orang yang disantet itu biasanya mas ciri-cirinya dia itu berubah terus di rumahnya itu suka ada suara-suara yang aneh-aneh jam-jam tertentu malam apa biasanya dok 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 itu apa itu kayaknya tukang milewan dan biasanya kalau paling cepat mudah kena santet orang yang pernah nyakit memang ibaratnya kamu ditolak cintamu oleh cowok ganteng seperti saya mungkin kamu penolakan saya itu mungkin agak lebih menyakitkan kamu tiba-tiba gak terima terus akhirnya membikin saya itu agak tergopoh-gopoh sebetulnya gak perlu kamu santet aku ini dalam cerita lu ya tapi aslinya enggak ngapain eh ngapain di jalanan banyak barangan di jalanan mengkucing enggak 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 kalau ada cowok yang misalnya aku enggak suka gitu ya seperti kayak topan dulu pernah nembak aku nih mas dia kan ada filmnya topan anak jalanan ini topan tidur di jalan ini kok punya rumah kayak antok ya mirip antok mirip produser bukan pan mata leher panjang ya telinga telinga gak avatar sedikit ya mas tukut jadi kayak gitu-gitu ya biasanya harusnya baik-baik pokoknya kita sih sebagai manusia jangan pernah menyinggung hati seseorang apalagi menyakiti hati seseorang karena kita enggak tahu di belakangnya bisa jadi dia dendam bintang tamu saya yang pertama seorang wanita cantik yang pernah mengalami persoalan santet di lingkungan keluarganya apa yang terjadi dan apa yang pernah ia rasakan siapa dia kita sebut Nita Talia ya 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 untuk Mbak Nita Thalia sesuai dengan tema yang tadi udah saya ucapkan Tuhan akan berikan temanya yaitu santai kabarnya keluarga muda pernah disantai orang sampai muntah bagaimana ceritanya kosam sekejam itu punya orang punya pikiran ini sambil berdiri apa sambil jangan dijawabnya pemisah pasti penasaran ingin tahu cerita-cerita menarik tentang pengalaman santai dari sang bintang tamu saya ini don't go anywhere tetap bukan aku jangan lupa terima kasih